Baru-baru ini viral di media sosial curahan hati dari seorang keluarga pasien yang diduga menjadi korban kelalaian petugas rumah sakit di kisaran Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Curahan hati tersebut pertama kali diunggah oleh akun Facebook Yulia Sinaga. Dalam postingannya, Yulia Sinaga disebut dalam persalinan yang dilakukan oleh kakak iparnya telah terjadi kelalaian hingga berujung kematian. Seorang ibu dan bayinya meninggal dunia karena diduga kelalaian medis. Ada pun korbannya Ripa Nanda Damanik, 24 tahun warga pasar 11 Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan. Ripa Nanda Damanik kala itu hendak melahirkan anak pertamanya. Dia dibawa ke rumah sakit Bunda Mulia Kisaran. Sayangnya saat hendak melahirkan anaknya itu, Ripa Nanda Damanik diduga sempat dibiarkan terlunta-lunta. Biar keluarga mengatakan bahwa tim medis memaksa agar Ripa Nanda Damanik melahirkan dalam keadaan normal. Karena kondisi Ripa Nanda Damanik yang tidak memungkinkan, keluarga sempat meminta agar korban dioperasi. Sayangnya permohonan itu ditolak oleh rumah sakit hingga akhirnya Ripa menjalani operasi, namun ia dan anaknya meninggal dunia. Terkait peristiwa ini, pihak rumah sakit Bunda Mulia Kisaran yang hendak dikonfirmasi tribunmedan.com pada selasa 18 Mei 2021 belum bisa dikonfirmasi. Sementara itu, adik ipar korban Yulia Sinaga sempat posting kasus ini di media sosial Facebooknya. Dalam unggahannya itu, Yulia Sinaga menceritakan bahwa kakak iparnya itu awalnya dibawa ke puskesmas pada Sabtu 15 Mei 2021 kemarin. Karena kondisi Ripa Nanda Damanik tidak memungkinkan untuk bersalin di puskesmas, Bidan menyarankan agar keluarga membawanya ke rumah sakit. Lantaran Ripa Nanda Damanik hendak melahirkan anak pertama suami korban Jamu Tar Sinaga membawa istrinya itu ke rumah sakit Bunda Mulia Kisaran. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! 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 Terima kasih.